Hai guys jumpa lagi di channel ruka selamat datang buat teman-teman yang baru berkabung oh iya teman-teman apa kabar semoga saat selalu rejeki lancar dan tetap semangat film ini menceritakan tentang seekor monster kuat yang disegel di bumi tanpa diduga seorang anak bernama Mimi berhasil menemukan segel itu dan juga berhasil membuka segelnya monster itu di seluruh galaksi sangat ditakuti dan disegani akan tetapi monster itu tidak berkutik di hadapan Mimi bagaimana alur film ini mari kita masuk ke pembahasannya dan psikogorman dimulai di awal film diperlihatkan dua orang bocah sedang bermain bola anak-anak itu bernama Mimi dan Luke beberapa saat kemudian Mimi menganggap Luke kalah dalam bermain dan menerima hukuman hukuman yang diterima Luke adalah menggali di tempat mereka bermain setelah lama menggali akhirnya Luke menemukan sebuah peti yang bersinar Mimi langsung memeriksa peti itu dan tanpa diduga Mimi berhasil melepaskan permatanya dan membawanya pergi anak-anak itu tidak sadar bahwa yang mereka lakukan adalah melepaskan monster kuat yang tersegel beberapa waktu kemudian terlihat sekelompok freman asik berbincang di sebuah rumah tua tiba-tiba monster muncur di hadapan mereka monster itu akhirnya menghabisi preman itu tanpa tersisa sedikitpun selanjutnya Mimi dan Luke menuju ke lubang yang ia gali tadi dan ia menemukan beberapa jajak kaki mereka mengikuti jajak kaki itu dan sampai di sebuah pabrik tua Luke selalu waspada atas situasi tapi Mimi selalu bertindak sesuka hatinya mereka berdua memasuki pabrik tersebut dan Mimi selalu mengoceh sepanjang perjalanan monster itu akhirnya muncul dan Luke lari ketakutan monster itu bernama Psychogorman atau disingkat PG pergerakan Luke di kunci dan Mimi terlihat biasa saja melihat monster tersebut sifat mak-mak Mimi keluar dan dia marah-marah kepada PG dia meminta PG melepaskan kakak bodohnya dari sihir PG tanpa diduga PG mengikuti perintah Mimi dan permata yang berada pada Mimi mulai bersinar Mimi menyadari bahwa PG sangat takut dengan permata yang ia pegang dan Mimi memberikan perintah ke PG untuk mengangkat kakaknya dan memutar-mutarnya di udara PG melakukan perintah Mimi dan benar saja permata itu adalah alat untuk memerintah PG PG mencoba menakut-nakuti mereka akan tetapi Mimi menanggapinya dengan sepele banyaknya ocehan PG membuat Mimi merasa bosan di saat itulah Mimi memberikan nama monster itu PG PG merasa kesal dengan perlakuan mereka dan anak-anak itu tidak menghiraukan ancaman PG Mimi menyuruh PG untuk tidak kemana-mana dan menunggu Mimi untuk kunjungan berikutnya dengan perasaan kesalnya PG mengikuti perintah Mimi dan duduk di sebuah kursi PG tidak bergerak sedikitpun karena perintah Mimi di tempat lain monster-monster di seluruh alam semesta mengadakan pertemuan mereka menyadari bahwa PG telah terlepas dari segelnya monster-monster itu beranggapan orang yang telah melepaskan segel PG pasti sangat kuat sebenarnya yang melepas segel itu adalah Mimi seorang bocah kurus dan cerewet yang kepribadiannya tidak jelas ancaman bagi monster itu dimulai keesokan harinya Mimi mengajak Alistair untuk menemui PG di samping itu Mimi membawa sebuah TV dan beberapa barang lain untuk PG semua barang bawaan tersebut dibawa oleh Luke mereka semua melihat PG hanya duduk di bangku dan Mimi mencoba untuk menyapanya PG menakuti mereka dan hal itu membuat Mimi kesal Mimi pun kesal karena PG selalu marah-marah terhadap temannya dan Mimi mengeluarkan permata tersebut tanpa diduga PG akhirnya jinak dan menceritakan perjalanan hidupnya selama ini PG berasal dari sebuah planet bernama Gigak keberadaan PG adalah perbudakan di bawah perintah yang mengaku melayani kekuatan yang lebih besar mereka menyebutnya Templer mereka berhasil menghancurkan orang Gigak dan menyuruh warga Gigak untuk membantu pembuatan gerejanya pada suatu hari semuanya berubah PG menemukan sebuah artefak kuno yang ditempa oleh penyihir ternama yang dikubur berabad-abad lalu saat PG mengambil permatanya PG merasakan kekuatan yang besar mengalir di tubuhnya semua Templer yang berada di sana berhasil dilenyapkan PG tapi PG tidak berhenti di situ saja rasa hausnya akan terpuaskan apabila ia menghilangkan semua cahaya di semua alam semesta para Templer dan semua alam semesta bersatu untuk menghancurkan PG permatanya dicuri dan semua kekuatan PG menghilang ternyata tempat penyegelan PG adalah di bumi yang Mimi tempati saat ini Mimi beranggapan bahwa cerita PG membosankan dan membuat Mimi lelah Mimi memutuskan untuk pergi dan menyuruh PG menonton televisi agar tidak merasa bosan di taman Mimi mulai merasa bosan karena dikucilkan oleh Luke dan Alistair Mimi mencoba memanggil PG dan ternyata PG datang sesuai perintah Mimi Luke terkejut karena PG berada di sekitar rumahnya Mimi merasa sangat senang karena PG menemaninya bermain bola kekesalan Mimi muncul karena Luke melarang PG untuk berada di rumah dan Alistair ingin meninggalkan tempat tersebut Mimi menyuruh PG diam karena OCH-nya dan memerintahkan PG untuk mengubah Alistair menjadi monster orang tua Mimi datang dan memukul PG dengan sebuah kayu tanpa diduga kayu yang dipukul ibunya patah dan membuat mereka sangat ketakutan Mimi memerintahkan PG untuk tidak menyakiti orang tuanya ia memperkenalkan monster itu kepada orang tuanya semua orang sangat takut dengan PG tetapi lain halnya dengan Mimi yang menganggap PG hanya seorang badut beberapa waktu kemudian Mimi mengajak PG ke seluruh kota pada saat main band jalan-jalan bermain sampai-sampai PG didandani oleh Mimi dan di akhir bermain dengan Mimi PG menghancurkan televisi di rumahnya akibat kekuatan PG yang tidak bisa dikontrol keesokan harinya Mimi kembali berulah Mimi mengajak Luke, PG, dan Alistair untuk bermain tiba-tiba dua orang petugas mendatangi mereka dan menganggap PG adalah ancaman besar petugas tersebut menembaki PG tetapi pelurunya tidak bisa menembus kulit PG sedikitpun Mimi menyuruh PG untuk menyelesaikannya sesuai perintah PG membereskan petugas tersebut salah satu petugas berhasil dilumpuhkan dan petugas lainnya berhasil kabur PG membawakan anggota baru ke Mimi dan itu membuat Mimi bahagia dan melanjutkan permainan mereka di sisi lain Alistair merasa dikucilkan dan memohon kepada Mimi untuk mengembalikannya ke bentuk semula Mimi tidak mempedulikannya dan Mimi menganggap bahwa bentuk Alistair sekarang sangat disukai Mimi beberapa saat kemudian sekumpulan monster muncul di hadapan mereka ternyata itu adalah pengikut PG selama ini dan PG menyuruh mereka untuk menghabisi Mimi Mimi sangat marah dan memerintahkan PG untuk diam di tempat Mimi menyuruh monster-monster itu untuk menghabisi PG Mimi akhirnya memaafkan PG karena PG meminta maaf atas perkataannya Mimi memelintahkan PG untuk menghabisi makhluk-makhluk tersebut PG akhirnya sekarat karena pertarungan yang telah terjadi Mimi dan Luke merasa bingung bagaimana cara membawa PG ke rumah sakit akhirnya Mimi mendapatkan cara yaitu meminta bantuan ayahnya PG melakukan sihir telepatinya kepada ayah Mimi ayah Mimi pun datang dan membantu PG untuk membawanya pulang wanita misterius telah berada di rumah mereka ternyata itu adalah pemimpin di salah satu templer bernama Pandora Pandora menginginkan PG dibawa olehnya dan Mimi menolak keras hal itu akhirnya ia dibawa ke pabrik tua tempat awal PG disembunyikan Mimi dan ayahnya berharap PG tidak dewas dan menyuruh PG istirahat PG meminta permatanya kepada Mimi agar ia bisa mengakhiri penderitaan ini Mimi menolak karena apabila PG memiliki permata tersebut maka PG akan menghabisi semua orang di tempat lain Pandora telah menampakkan wujud aslinya kepada ibu Mimi dan Luke Pandora memberikan sebuah ramuan kepada sang ibu dan ibunya berubah menjadi seperti Pandora seluruh pemimpin monster di seluruh galaksi pun selalu mengikuti perkembangan Pandora selanjutnya Mimi meminta petunjuk dan berdoa dengan kepercayaannya dan tiba-tiba beberapa saat kemudian Mimi kembali ke tempat PG ia akhirnya memberikan permata tersebut kepada PG tak disangka permatanya tidak berada di tas Mimi tiba-tiba Pandora datang dan berencana untuk menghabisi PG ibunya dan Luke juga datang menghampiri ternyata permata itu telah dicuri Luke dan ocehan panjang Mimi dimulai semua orang disana akhirnya bertarung PG tidak menginginkan kekalahannya sia-sia dan PG meminta bantuan Mimi untuk mengadakan kontes akhirnya Mimi memutuskan kontesnya yaitu mereka melakukan permainan bola gila yang biasa Mimi dan Luke mainkan kekonyolan terjadi semua orang disana memainkan permainan bola gila itu dan menikmati prosesnya kesekian kalinya Mimi selalu memukul Luke dan ia selalu menang dalam permainan tersebut permainan bodoh itu selesai dan Pandora merasa kesal dengan permainannya dan Pandora berusaha menyerang PG Mimi menyelamatkan PG dan ia bernyanyi agar semua orang disana merasa denang permata tersebut diberikan kepada PG dan semua kekuatannya telah kembali akhirnya PG bisa melenyapkan Pandora dengan sangat mudahnya dan semua kekacauan berakhir PG akhirnya berpamitan dan memberikan kembali permatanya kepada Mimi PG beranggapan bahwa dia tidak memerlukan permata itu dan kembali kepada kebiasaannya yaitu memporak perandakan seluruh galaksi Mimi memberikan kata perpisahan dan sebuah portal dimensi muncul kehancuran demi kehancuran terjadi dan Siko Gourmen berakhir terima kasih telah menonton sampai disini dulu pembahasan film ini sampai ketemu di video selanjutnya bye bye